Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi ke youtube channel aku Bersama Axel disini Guys, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat Dan penuh sukacita ya Kali ini saya mau sharing lagi Terkait informasi obat Nah, kali ini saya mau sharing Tentang obat konstipasi Apakah teman-teman ada yang tahu Apa itu konstipasi? Nah, konstipasi ini Biasanya kita bilangnya sembelit guys Sembelit ya, susah Buang air besar ya Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan Kita tuh biasanya sembelit Saya juga pernah sembelit dan itu Rasanya gak enak banget guys Jadi sebenarnya ada beberapa faktor Utamanya itu adalah pola makannya kita Sehari-hari kita tuh Baiknya makan yang berserat Tapi biasanya kan kita sukanya Kayak daging-dagingan Kurang sayur, kurang buah Sehingga kita tuh sulit Untuk BAB Nah, sebenarnya Normalnya kita BAB itu Berapa lama sekali sih? Nah, sebenarnya normalnya Yaitu sehari 3 kali Atau dalam seminggu Baiknya 3 kali BAB Dengan konsistensi Vases kita itu lunak Tidak encer Tidak juga keras Dan mudah untuk dikeluarkan Nah, itu adalah kondisi BAB kita yang normal Tapi kalau konstipasi Kita bisa tuh BAB Seminggu itu Paling cuma sekali Dan lebih dari Seminggu juga bisa Sampai akhirnya Kondisi cairan Di dalam usus besar kita itu Menjadi sangat sedikit Atau menjadi kering Sehingga BAB kita ini akan sulit Sekali untuk dikeluarkan Nah, kalau sudah seperti ini Kan perut akan terasa Sangat begah dan penuh Karena Logikanya aja Kita makan setiap hari Terus menerus kita makan Tapi tidak ada nih Yang dikeluarkan Kotoran yang seharusnya Sudah harus waktunya dikeluarkan Tapi malah menumpuk Di usus kita tuh Akan menjadi Sangat-sangat Tidak nyaman Buat kita Nah, solusinya apa sih? Nah, solusinya Selain Pertama Untuk yang Tanpa obat ya Sebaiknya kita Meningkatkan Konsumsi cairan Yaitu Minumlah air putih Secukupnya Biasanya 2 liter Per hari ya Buat orang dewasa Kemudian Pola makan Apa yang kita makan Utamakan Serat Perbanyak serat Sehingga mudah Untuk dicerna Sehingga membantu Kita dalam BAB yang lancar Kemudian Makanlah Buah-buahan Nah, buah-buahan Juga bisa Untuk Melancarkan BAB kita Nah, selain itu Kalau memang Sudah pola Makannya dijaga Dan ternyata Wah, tetap nih Sembelit Sakit banget Udah gak tahan Sebaiknya Kita konsumsi obat Tentu juga bisa Dengan resep dokter Tetapi ada obat Yang dapat kita konsumsi Atau kita beli Di apotek Obat ini Golongannya obat bebas Akan tetapi Mintalah nanti Penjelasan dari apotekernya Nah, sebelum kalian ke apotek Untuk minta penjelasan Dengan apotekernya Saya mau Sharing duluan nih Dengan kalian Nah, salah satu obat Untuk konstipasi Atau sembelit ini Kita kenal dengan Nama sat aktifnya Yaitu Laktulosa Laktulosa ini Ada di pasaran Dalam bentuk Sediaan sirup Ya guys Rasanya manis Dan laktulosa ini Dia bekerja Dengan cara Menyerap Cairan dari tubuh kita Dan dikumpulkan Di usus Sehingga Veses yang susah keluar Dia akan membuatnya Menjadi lunak Sehingga bisa Dikeluarkan Ketika kita konsumsi Laktulosa Efeknya akan baru terasa Satu sampai dua hari Setelah konsumsi Guys Tapi Tidak boleh Mengkonsumsi Laktulosa Terus menerus Nanti bisa diare Jadinya kan Efeknya Kita bisa BAB terus menerus Jadi konsumsi Laktulosa Secukupnya Apabila BAB kita Sudah kembali normal Sudah membaik Sebaiknya Penggunaan Laktulosa ini Dihentikan Nah Sebenarnya Untuk Laktulosa ini Sangat banyak Di pasaran Salah satu Yang cukup terkenal Merknya Yaitu Laktulax Dia ini Mengandung Laktulosa Dengan isinya itu 3,335 gram Laktulosa Per 5 ml Nah Untuk dosis Pada dewasa Itu untuk Konstipasi Atau sembelit kronis Pada dewasa Untuk 3 hari pertama Itu Untuk Kasus yang ringan Dapat diberikan 1 sendok makan Atau setara dengan 15 ml Sekali sehari Dapat dikonsumsi Sebelum atau sesudah makan Kemudian Untuk kasus Yang sedang Itu diberikan 1-2 sendok makan 15-30 ml Sekali sehari Dan untuk Kasus yang berat Dapat diberikan Sekali sehari 2 sendok makan Atau setara dengan 30 ml Untuk mengetahui Tingkat keparahannya Ringan Sedang dan berat Kita bisa lihat Dari berapa lama Kita tidak BAB Kalau misal Baru Seminggu Tidak BAB Sebaiknya kita pakai Dosis yang ringan Terlebih dahulu Dan memang Sebaiknya kita berawal Menggunakan Laktulaks ini Dari dosis yang ringan Dahulu Kalau memang Belum ada perubahan Baru kita naikkan Ke dosis yang sedang Kalau dosis yang sedang Hingga yang berat Belum juga ada perubahan Dan sudah lebih dari 2 minggu Atau bahkan Sudah 2 minggu Tidak BAB Sebaiknya bawa Ke dokter Periksakan ke dokter Apalagi Kalau sudah mengkonsumsi Obat pencahar Seperti laktulosa ini Dan belum ada perubahan Sama sekali Sebaiknya periksakan Ke dokter Ya teman-teman Kemudian Laktulosa ini juga Bisa buat Anak-anak Akan tetapi Kalau saya pribadi Menyarankan Apabila Anak-anak Susah BAB Atau mengalami Sembelit Atau konstipasi Sebaiknya Diterapi dulu Dengan non-farmakologi Yaitu tanpa obat Diubah Cara pola makannya Dikasih minum Yang banyak Dikasihkan serat Dikasihkan buah-buahan Dan menurut saya Kalau misalnya Sudah anak-anak Bawalah ke dokter Karena menurut saya Anak-anak itu Lebih riskan Untuk dosis Obatnya Walaupun Sebenarnya Laktulosa ini Bisa buat anak-anak Ada dosisnya Untuk anak-anak Untuk anak Dengan usia Kurang dari 1 tahun Itu dapat diberikan Dengan dosis Sekali sehari 1 sendok teh Atau 5 ml Untuk anak Usia 1-6 tahun Itu dapat diberikan 1-2 sendok teh Yaitu 5-10 ml Dan untuk anak Usia 7-14 tahun Bisa dikasih 2 sendok teh Atau setara Dengan 10 ml Nah itulah dosis Buat anak Untuk obat Laktulosa guys Tapi ya itu Kembali lagi Ke teman-teman Kalau saya pribadi Untuk anak-anak Kita bantu dulu Dengan terapi Non-farmakologi Yaitu tanpa obat Kalau memang sudah Sangat-sangat parah Sebaiknya periksakan Saja ke dokter Karena kalau Anak-anak ini Lebih sensitif Menurut saya Lebih riskan Jadi buat saya Kalau misalnya Ibu-ibu Anaknya yang sembelit Konstipasi Bawa aja ke dokter Anak Jadi lebih aman Untuk dikasihkan obat Kalau buat dewasa Boleh untuk Penggunaan Laktulosa Dengan meminta Penjelasan dari Apotekar di apotek Terkait penggunaan Dan dosis Kalaupun juga bingung Bisa nonton video ini Ya teman-teman Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyimak Semoga informasi Yang saya sharing Hari ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman Dan bolehlah Teman-teman Membantu saya Untuk mengembangkan Channel ini Dengan cara Like Comment Dan subscribe Dan semoga Informasi ini Bermanfaat Buat teman-teman Dan see you For the next video Bye-bye